Halo guys, welcome back to my channel by the way, hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2021 jadi di video kali ini aku tuh mau masak tahu cabai garam nah ini tuh bisa dijadikan kalian teman nyemil sambil nonton tv atau nonton film atau mungkin juga bisa dibuat lauk makan kalian nah kalian mau tahu gimana resepnya ini tuh mudah banget yuk langsung aja kita mulai masak ini dia bahan-bahannya jadi yang pertama ada tahu ini udah aku potong kotak-kotak kemudian ada tepung terigu biasa ini bisa diganti dengan tepung serba guna ada garam, air kemudian daun bawang, cabai bawang putih, kunyit bubuk dan ketumbar nah ini dia yuk langsung kita masak pertama-tama kita masukkan air dulu ke dalam mangkok kita akan mulai marinasi tahunya dulu karena kebetulan aku tuh pakai tepungnya tepung biasa bukan tepung serba guna jadi perlu dimarinasi supaya tahunya ada rasanya ini yang pertama aku masukkan garam kunyit bubuk dan juga aku masukkan ketumbar bubuk tapi teman-teman kalau kalian pakai tepung serba guna ini gak perlu ya di skip aja ini marinasinya karena aku pakai tepung terigu yang biasa oke kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong sesuai selera kita masukkan seperti ini kita aduk-aduk sebentar lalu kita akan diamkan tahunya sebentar supaya bumbu marinasinya meresap ke dalam tahu oke sambil menunggu tahu marinasinya ini aku mau potong-potong bawang putih untuk banyaknya bawang putih sesuai selera ya karena memang tergantung banyaknya tahu kalian secukupnya aja ini aku mau cacah kasar gitu kalau kalian mau diuluk juga gak ada masalah sih cuman lebih praktik seperti ini selanjutnya ini aku mau kasih potongan cabai namanya aja tahu cabai garam jadi harus ada cabainya untuk banyaknya cabai juga sesuaikan selera kalian ini aku pakai 4 cabai saja karena kan memang tahunya sedikit ya nah teman-teman ini tadi sudah kita marinasi kita diamkan sesaat kalau sudah seperti ini kita masukkan ke tepung terigu yang kering seperti ini jadi gak perlu sampai banyak-banyak cukup dia ada tekstur nanti ada crunchy-nya dari si tepungnya jadi aku ingatkan sekali lagi kalau kalian pakai tepung serbaguna tidak perlu pakai marinasi ini jadi langsung ditaburi ke tepung terigunya aja gitu ya karena kan kalau tepung serbaguna itu kan udah ada bumbunya biasanya ini aku tadi marinasi karena memang ya apa aku cuma pakai tepung terigu biasa yang tanpa rasa oke ini aku tambahin tepung terigu lagi sedikit jadi jangan sampai pecah ya tahunya cukup sampai ada terigu tepung terigu yang menempel di tahunya aja seperti ini oke deh teman-teman ini sudah selesai seperti ini ini sekarang kita akan minyak kita goreng tepung terigu yang masih ada sedikit-sedikit kita masukkan jadi biar sambil digoreng dia juga menempel di tahunya kita biarkan sebentar sampai kering jangan terlalu sering diaduk supaya tahunya tidak rusak atau tidak pecah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia teman-teman tahunya udah kerung tuh kalian bisa lihat udah dia seperti krancuh gitu tetap terubu juga sudah tidak ada yang di wajan karena semuanya sudah menentau di tahu sekarang kita akan tiriskan tahunya oke kita masih pakai wajan yang sama ya cuman minyaknya sudah aku bisa ini aku pakai margarin selamat kita tumis margarin sampai lelah selanjutnya kita masukkan bawang putih daun bawang catu seperti itu kita tumis sampai bumbunya ini matang nah teman-teman kemudian kita masukkan sedikit garam jangan terlalu banyak ya karena sih tahunya tadi kan sudah dimarinasiin terus ini aku mau tambahkan sedikit ke lada kalau kalian enggak mau pakai lada juga nggak perlu nggak papa kita aduk-aduk seperti ini tuh terus terus nah teman-teman ini kalau sudah dirasa penghormatan kita masukkan si tahunya tadi nah aku ingin ada tambahan cabai ada tambahan pedas aku masukkan cabai tubuh nah ini juga oke nah kalau kalian enggak mau juga enggak apa-apa tetap jatuh aja cuman ini aku punya sedikit sisa pun jatuh jadi waktu masukkan sekalian oke deh ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur rasa jangan lupa koreksi rasa ya udah gini aja nah teman-teman ini sepertinya udah matang jadi kita akan sajikan ini dia hasilnya teman-teman tahu cabai garam jadi ini bisa kamu jadikan cemilan atau mungkin dibuat laut juga bisa apa aja bolehlah dan sampai disini dulu ya video kita hari ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru aku dan sampai jumpa next time bye 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 Terima kasih.